Kang Bro, inilah generasi terbaru Honda Vario 160 versi 2023 Ternyata Cak, setelah lihat langsung, ganteng parah Cak merahnya Kita akan bedah detailnya seperti apa Jangan kemana-mana Cak, kita bongkar selain ini Kang Mas Akhirnya, Alhamdulillah IWB secara khusus Datang langsung ke Astra Motor Dewi Sartika Buat nunjukin ke Sampian, generasi terbaru Vario 160 Yang sudah pernah kita ulas gambarnya Tapi tentu saja nggak afdol kalau nggak langsung lihat sosoknya Dan ternyata Cak, waduh tenang Kang Mas, ganteng pol Cak Dan kita akan review buat Sampian Apa saja yang berbeda di generasi terbaru ini Dan kebetulan yang ada sekarang adalah versi yang CBS Jadi kita akan review buat Sampian warna putih dan merahnya Karena kebetulan yang ada sekarang, generasi yang ini aja Jadi warna yang merah ini juga Cak Generasi yang paling baru, yang paling fresh Oke Cak, jadi Kang Mas IWB akan review dari depan dulu Cak Sosok dari penampilan Vario 160 Generasi 2023 yang diluncurkan Astra Huda Motor Sekitar seminggu yang lalu ya Ternyata sudah nampang di dealer Dan jika kita lihat warna merahnya ini Wah ganteng Cak, mewah Cak Jadi keputusan AHM untuk meracik Pinting-pinting yang warnanya adalah warna matte Itu berhasil dari kerja penampilan pribadi Jadi sosoknya lebih mewah, garang Dan ini adalah merahnya merah marun Cak ya Dari depan semuanya adalah black, full black disini Cak Ada striping, striping lagi stiker ya Honda Emblem Tapi stiker modelnya bukan 3D Sementara disini warna merah ya Full merah menyelimuti seluruh bagian belakangnya disini Cak Nah, gak menggunakan Mas ya Lalu jika kita perhatikan di bagian depannya sini Dasinya Cak Ternyata hitamnya adalah hitam glossy Jadi terkonfirmasi Cak Kalau kemarin kita ragu dari gambar Maka sekarang bisa kita pastikan bahwa blacknya adalah black glossy Khusus di bagian dadanya Cak Nah, jadi sosok seperti ini Lalu di bagian bawahnya baru kita lihat Bahwa AHM memutuskan meracik semuanya dengan warna merah Merah matte dengan karakter dari marun Jadi, wah gini aja kelihatannya ganteng ya Jadi ini keputusan yang oke menurut BB Tapi selera akan tetapi Refresment adalah refreshment Yang membuat sosok jadi semakin fresh Nah, di depan seperti ini Cak Ya, jadi bagaimana Honda berusaha meracik Warna yang memang tampil elegan tapi tetap garang Warna merahnya seperti ini Sosok mukanya ya Dan jika kita perhatikan Ternyata di sini nggak ada permainan warna sama sekali Pastinya Jadi semuanya hitam polosan Baru di bawah sini maka kita akan menemukan warna lagi Warna merah ya Jadi warnanya adalah merah di bagian fendernya Bagian atas sini sampai ke bagian bawah fender Akan tetapi untuk pelek-peleknya tetap dipercayakan Menggunakan warna yang hitam Nah, part-partnya seperti ini Kang Mas ya Jadi, pelek-peleknya dan bahannya menggunakan ERC SCT-006 Seperti ini Cak Dan pengeremannya mengandalkan model Tokicho ya Jadi disupply oleh Tokicho Dengan satu piston warnanya hitam Untuk kalipernya Ukurannya 100 per 80 Jadi memang ini adalah motor yang paling powerful di kelasnya Biasa sudah tes Tidak ada satupun yang mengalahkan Kekuatan atau performa dari Vario 160 ini Sepertinya sosoknya dari samping Nah, ini dia yang beda Cak Dari samping Ini adalah versi CBS AHM Memberikan stiker yang minimalis Seperti ini Cak Nah, minimalis ya Jadi, ada tempelan Honda Warna putih Disini Cak Dan juga ada gradasi warna putih pula Dan ada abu-abu disini Jadi, kalau kita lihat Hanya coretan aja Cak Minimalis Tapi cukup berhasil Tidak norak Nah, kalau kita lihat Dari jauh seperti ini Kang Mas Yes Iya tau? Nah, sementara di bawahnya Cak Di bawahnya sini Kita tidak menemukan warna apapun Sekali lagi Warnanya hitam semuanya Dan baru disini Cak Ini dia yang outstanding Yang paling WB suka Generasi terbaru ini Cak Adalah dari strippingnya Jadi, kalau kita perhatikan Dari sisi stripping ini Kelihatan banget Bahwa Honda ingin menekankan rasa sportynya Jadi, feel anak muda Dan ini berhasil Cak Dari kacamata pribadi Feelnya tidak flat Dan yang paling membuat semuanya Jadi terasa mewah adalah Ternyata AHM memilih warnanya Warna doff Jadi, warna doff dikombinasikan dengan stripping Warna putih dan juga abu-abu Asli, mantap Warnanya merah semuanya Akan tetapi Dengan tempelan vario Lihat nih Kita akan corot dari dekat Nah, 160 gede banget Gede banget Jadi, kalau kita lihat dari dekat Strippingnya gradasi warna putih Warna putih, 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 putih Sampai ke belakang Vario 160 Putih semuanya Sementara disini bawahnya Angka bawahnya ini adalah Gradasi warna abu-abu Nah, kayak gini Cak Sosoknya Kang Mas Jadi, jujur Cak Dari kacamata pribadi Memang stripping ini minimalis banget Tapi, berhasil membuat sosok vario Yang terbaru ini semakin ganteng aja Jadi, lebih sporty aja Nah, dari Jauh seperti ini Cak Warna merahnya Dan, untuk bagian Bok filter masih sama hitam Lalu, di bagian bawah sini Untuk cover dari CVT-nya Ternyata, nggak hitam banget Tapi, ada unsur Gris ya Buah-abu Dug, gris gitu Lalu, di bagian belakangnya sama Cak Nah, ini adalah versi CBS Dan, tentu saja Karena CBS Belakangnya belum disc brake Masih tromo biasa Nah, band-bandnya sama IRC SCT-007 Dengan ukuran 100 Nah, 120 per 10 Eh, 70 ya 14 inci Dan, sementara Di bagian suspensinya sama Jadi, suspensi Dari Honda ini memang Disuplai oleh Soa Dan, rata-rata mereka memberikan Cover di bagian dalamnya Ini akan memberikan keawetan Cak Jadi, kelebihan daripada cover Cak Seperti ini Adalah Sampai, pasti shield akan lebih awet Dibandingkan tanpa cover Cuman, memang kadang-kadang ya Karena dia ada cover Kadang-kadang ada gehisekan aja Dari springnya ke bagian cover Plastiknya Tapi, tidak ada masalah Yang penting adalah Ini untuk melindungi dari Bagian dalamnya Jadi, harusnya memang kita senang ya Karena pabrikan Memberikan semacam Benefit Dengan cover di bagian dalamnya Jadi, tidak kelihatan kan Ini akan membuat secara keawetan Pasti lebih awet Daripada dibandingkan Tanpa cover plastik Seperti ini Jadi, shield-sewnnya lebih awet aja Kira-kira demikian Dan, bawahnya seperti ini Oke Dan, ternyata memang Vario ini masih sama Dengan sebelumnya suspensi Dan bagian belakang Seperti ini Cak Belakangnya Bagian moncongnya Moncong belakang Stoplay maksudnya Dan, ternyata Pada saat kita melihat Di sini Barulah kita temukan Warna glossy pula Jadi, ini sama dengan Bagian belakangnya Sorry, depannya ya Yang dasi tadi Bagian dadanya Ternyata Untuk bagian belakang sini Juga sama AHM memberikan Warna Glossy black ya Jadi, ini sama dengan Bagian depan dasi tadi Sementara untuk bagian behelnya Kembali lagi dikelir Warna hitam Matte Jadi, hitamnya adalah Hitam Lihat nih Seperti ini ya Jadi, hitamnya doff gitu Cak Jadi, kelihatannya jadi sporty aja Memang cakep ya Dan, jika kita perhatikan Di bagian sini Cak Nah Bagian Kita nongkrong dulu ya Di sini Bagian Yes Ini di bagian Display Spirometer Dashboardnya Maka kita akan menemukan Warna merah Dan juga di bagian sini Ada permainan Plastik-plastiknya Lihat nih Nggak polosan Plastiknya ada bintik-bintik gitu Cak Oke, ada emblem Honda Kalau secara umum Memang Vario 190 ini Selalu lebih sporty Dibandingkan dengan 125 Karena, lihat aja nih Dari sisi Tekukan ya Jadi Untuk bagian stangnya aja Ditekuk ke dalam Jadi, kita merasa Controllable Semuanya under control Pasti motor ini Mantap Gitu kira-kira ya Nah Sementara di bagian Belakang sini Cak Bagian belakang sini Sama dikelir warna Merah semuanya Merah-merah-merah Sampai ke bagian belakang Dari decknya Nah, seperti ini Bagian rak-raknya Dan bagian kunci-kuncinya Tidak ada yang berbeda Di sana Dan baru dirubah Di bagian sini Jadi, jika kita lihat Dari belakang Seperti ini, Kang Mas Vario 160 Yang warna merah Versi CBS Sekarang, sampai yang komen Pia, Cak Kira-kira Ganteng orang Nah, kalau Bimut IWB sih Keren ini Tadi Kita melihatnya Sudah langsung Uh Ini memang beda ya Vario 60 ini Yang terbaru ini Lebih sporty aja Ya Jadi Sporty dan mewah Karena memang Pemilihan dari catnya Yang Matte ya Jadi, bahkan varian terbawahnya pun Sudah di clear warna matte Oleh AHM Secara angkus produksi Lebih mahal ya Dari teman-teman pabrik bilang Dan lebih tricky Pengerjaannya Makanya jika Kita Melihat warna matte Kan pasti keren gitu Walaupun perawatannya lebih Sudah dibandingkan dengan Warna glossy Nah, dari samping Seperti ini Agak ke atas Ya kan Oke Kita coba Kebawain dikit Nah Dari samping banget Seperti ini Saman komen aja Cak Lihat dari depan Ya, cakep ya Samping Seperti ini Wih Cakep mes Asli cakep ini Selera sih Selera sih Tapi kalau Bibi katakan Cakep Jadi yang paling outstanding Belakangnya ini Yang kelihatan Lebih sporty Monokamasnya Jadi itu yang versi CBS Yang paling rendahnya Yang harga 26 jutaan ya Kira-kira demikian Jadi kalau kita lihat Memang Warnanya lebih Garang aja Sementara di sampingnya Ini yang beda lagi Cak Beda dibandingkan dengan yang ini Yang merah Dan ini ada dua warna ya Hitam dan warna merah ini Nah Untuk yang warna putihnya Ini adalah versi SP Jadi kalau sama yang lihat Warna ini Warna yang sama dengan versi ABS Tapi dia tanpa ABS Gitu loh Jadi CBS Cak Perbedaannya Pastinya adalah Dari pemilihan Apa namanya Emblem-emblemnya Cak Kalau kita lihat Emblemnya pun berbeda Kalau yang versi ini Emblemnya menggunakan Warna stiker ya Stripping maksudnya ya Tapi untuk yang sana Yang CBS SP sebutannya Ini ternyata menggunakan Model emblem Timbul 3D Nah Kita lihat ya Dari dekat termasuk juga Pelek-peleknya Nih lihat nih Warna putihnya Dan putihnya Jika Sampean Lihat dari video Mungkin gak terlalu kelihatan Cak ya Tapi kalau kita lihat asli Putihnya ini Agak tulang ya Jadi gak putih banget Dia modelnya matte Tapi dia Agak tulang gitu Warnanya ya Agak ketulang-tulangan Gak putih bersih Enggak Kemudian juga di bagian Bodi-bodinya semuanya Warnanya putih semuanya Warna tulang pula Tanpa ada stripping sama sekali Di bagian sampingnya pun Itu gak ada stripping Cak Tapi AHM menjejali Emblem Honda Dengan 3D Nah seperti ini Kelihatan gak Cak Tuh ya Beda kan Dibandingkan dengan yang CBS aktif Sementara untuk yang ini Adalah CBS grande Gitu Cak Bahasa dari marketingnya Cak Jadi memang Penempatan posisi Atau gaya Karakter yang diberikan oleh AHM beda Sampean suka yang elegan Totally elegan Maka sampean bisa milih grande ini Dan grande ada warna putih Dan juga hitam Sementara untuk yang Aktif Sampean suka yang aktif gitu ya Memang bahasanya aktif Sampean bisa pilih yang ini Ada strippingnya Jadi gitu ya Kang Mas ya Nah untuk yang grande Maka kita juga menemukan Ternyata ada perbedaan pula Di bagian peleknya Cak Nah Pelek-peleknya ini Maka kita menemukan Warnanya Ini agak kecoklat-coklatan Kang Mas Beda dibandingkan dengan Yang versi aktif Yang totally hitam Ya Kayak gini Yang grande Maka agak Apa ya Kita sebutnya itu kayak Setengah coklat Tapi setengah Bronze gitu ya Keren sih Keren-keren Jadi memang kelihatan mahal aja ini Dan bedanya enggak mahal sih Apa enggak jauh sih ya Untuk yang grande ini Dijual oleh AHM Di angka Beda mungkin 300 ribuan Apa 500 ribuan lah ya Jadi masih di angka Enggak sampai 27 jutaan Kalau enggak salah demikian Ya Jadi gitu Kang Mas ya Vendor-vendornya putih Moncongnya putih Dan pembedanya adalah Di bagian sini Fix ini adalah Grande dengan Emblem Honda 3D Sementara di bagian belakang Kang Mas Kita lihat bagian belakang Sama Enggak ada beda apapun Di bagian sini Ini juga sudah ISS Artinya sudah ada Tombol ISS-nya disini Jadi sudah Idle stop system Jadi di bagian cover Sini pun juga Semuanya dikelir warna Putih Ya Grande ini Tapi ini hitam Jadi memang Feelnya Mewah gitu ya Bagian belakangnya Belakang Kang Pokoknya polos Kang Orano Striping Stripingan Semuanya polos Semuanya Full polos Jadi ini adalah Grande yang beda Dibandingkan dengan Aktif yang ada stripingnya Maka untuk yang Model Grande ini Hanya kita temukan Ada tempelan Vario Nah seperti ini Vario-nya Emblem 3D pula Ya toh Nah Dan ternyata Untuk bagian tengahnya Sini 160-nya Ada warna hitam Jadi 3D Sekali lagi 3 dimensi Dan Keren Ya gitu ya Pokoknya kalau sampai Ngelihat ini Memang beda pendekatan Dibandingkan dengan Yang versi aktif aja Warna putih Sekali lagi Semuanya sama Bagian perbagiannya Sama ya Bahkan juga jok-joknya Sama warna hitam Termasuk juga Bagian handle-nya Behel-nya sih Juga hitam Tidak ada perbedaan Dari sisi ini Dibandingkan dengan Yang aktif Termasuk juga Di bagian depannya Sorry Belakangnya ya Cover atas Dari stop lamp ini Juga dikelir warna Hitam Jadi serba hitam Glossy ya Jadi Memangnya glossy Bagian ujung sini Dan juga Bagian ujung sini Nah itu sama-sama glossy Yes Jadi memang Jika saya menanya Inilah yang versi Grande CBS Sama ya Pengeremannya juga Tidak ada Double display ya Maksudnya masih tromo biasa Jadi tidak ada perbedaan Di sini Dan kalau saya menanya End cap maver-nya Juga dikelir warna Silver Ya hitam Silver Baru di bagian swing arm-nya Juga dikelir warna Silver Semuanya sama ya Yang aktif Dan juga grande Swing arm-nya silver Hanya beda di bagian Pelek-nya Yang dikelir warna Brown ini Agak ke Coklat-coklatan Jadi sosoknya Seperti ini Kang Mas Terima kasih telah menonton Sekali lagi AHM menjual motor ini Di angka 26 jutaan Sampai dengan 27 jutaan Tergantung daerahnya Yang versi aktif Lebih murah Sekitar 300-400 ribu Sementara yang versi Yang grande Lebih mahal Ya itu aja sih bedanya Sementara yang ABS Itu juga Pasti beda Karena ABS itu beda ya Di bagian sini juga beda Cok Di bagian sini beda Ya bagian moncongnya Juga agak beda Disesuaikan dengan Apa namanya Tabung oli-nya yang beda Dan juga ukuran Dari diskriknya Lebih gede Di sini Cok Karena dia ABS Adrog bridge system Ada yang namanya Sensor dan sebagainya Dan ada 2 piston Untuk yang ABS Ini kan 1 piston Cok Termasuk juga bagian belakang Pengreman Yang menggunakan Double disk break Jadi beda dengan yang CBS Ini Yang masih trombol biasa Untuk bagian Rem-rem belakangnya Tapi untuk yang CBS Dia sudah menggunakan Double disk break ini Ya Peleknya Merknya AHM Honda SNI Jadi ada tulisannya 14 inci Ukuran 3,5 inci Lebarnya Cok Made in Indonesia 4 tubeless Nah gitu ya kan mas Nah Cok Jadi Pee Jelas badan jinggang ya IWP sudah beber Kan ngesampaikan semuanya Untuk warna yang merah ini Untuk yang warna CBS nya Dan Fix memang Ini adalah sebuah Refresment Yang menurut IWP Berhasil Karena sosok dari Vario ini Lebih sporty Lebih galak Ya sama dia tadi ya nih Minimalis Tidak norak Tapi secara umum Memang rasanya Jadi terasa lebih keren aja Jadi itu aja Cok Update IWP tentang Vario Dan kalau sama suka Video semua Like, share, dan subscribe Oh jangan lupa Cok Sampai selanjutnya waktu Karena yang paling penting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum